selamat menikmati membuat aplikasi optik disini itu pada jaringan local access fiber dan kita mengenal namanya singkatanlah jar lokaf ada beberapa masalah yang harus kita tanggung dalam sistem jar lokaf disini itu yang pertama itu ketersediaan perangkat multiplexing yang murah kedua produksi kabel dan jumlah yang cukup sehingga menawarkan pelayanan yang baik pada pelanggan ketika kesiapan penyedia layanan untuk menawarkan layanannya jadi kesiapan penyediaan yang operator operator akan menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan user pada saat ini infrastruktur dari seroptik itu terbukti itu menjadi bagian penting dari dunia telekomunikasi saat ini pada saat ini kita lihat semua jaringan tembaga itu telah diakses atau telah diupdate semuanya ke kabel optik nah untuk dorongan untuk merubah disini maka interkonektivitas dan pertumbuhan eksponensial dalam melalui lintas data sebagian sebagai hasil dari aplikasi bisnis disini akan menyebabkan digunakannya jaringan optik karena bisa menghubungkan pengguna hakir dan penyedia layanan dengan jalan nyeraya informasi lalu lintas pengguna informasi itu dari pemancar sampai ke penerima nantinya nah suatu teknologi yang diperlukan sehingga bisa menambah daya guna jadi suatu teknologi yang diperlukan sehingga bisa menambah daya guna jaringan yang ada dan meningkat viabilitas aplikasi jaringan yang baru disini jadi kita perlu teknologi bagaimana supaya nanti informasi yang kita kirimkan itu bisa meningkat viabilitasnya dan menyesuaikan dengan nanti aplikasi jaringan yang baru nantinya kesenjangan pada bandwidth disini biasanya di jembatan oleh ada solusi jaringan optik nah platform jaringan optik penyedia solusi dengan cara membuka hambatan pada bandwidth atau backlog diantaranya disini ada customer promise equipment atau namanya CPE dan disini ada central office CO atau point of presence itu POP disini yang juga menggunakan nanti menggunakan kabel seroptik nah sebelum kita lanjutkan kita paham dulu disini itu definisi apa itu jaringan akses apa itu jaringan akses jaringan akses itu merupakan bagian dari public switch networks atau kita singkat dengan namanya PSN disini yang akan menghubungkan titik akses dengan pelanggan yang lebih serana lagi jaringan akses itu adalah penghubung hakir dalam suatu jaringan antara konsumer premis dan titik penghubung pertama ke infrastruktur jaringan bisa menggunakan jaringan POP atau CO jadi jaringan akses selama ini kita dimasih oleh kabel tembaga tembaga yang twisted pair nah disini kabel tembaga ini yang twisted pair ini ini telah diupgrade semuanya ke dalam seroptik kalau anda lihat disini di lapangan itu PT Telkom itu gede-gede caranya mengupgrade kabel tembaga ke kabel optik jaringan akses selama yang dianggap sebagai balonix ya balonix disini dalam penjualan dan data terutama itu karena bandwidth yang tersedia telah tertinggal dibandingkan dengan bandwidth padalan atau wan dimana faktor konsentrasi dengan skala ekonomi yang menyebabkan disini menggunakan seroptik kenapa? karena kalau kita lihat menggunakan kabel tembaga disini dari segi kecepatannya itu untuk kebutuhan sekarang informasi di kiri wan itu tidak terlainan lagi dan menggunakan kabel tembaga terma pada bandwidth disini itu untuk melayani aplikasi informasi sekarang ini itu kita harus membutuhkan suatu bandwidth yang besar dengan kecepatan yang tinggi maka satu alternatif lain itu itu di upload atau di upgrade atau menggunakan kabel seroptik optical access network itu salah satu bagian dari jari akses yang akan diimplementasikan itu menggunakan seroptik nah jaringan akses optik itu akan menawarkan janji itu salah satunya meningkatkan bandwidth jaringan akses sampai nanti beberapa giga bps giga bit per second dan bisa bertambah sesuai dengan perkembangan teknologi OAN atau optik akses network itu jalan dalam bahasa Indonesia disebut jaringan lokal akses fiber itu disebutnya adalah jaringan lokal akses fiber tersingkat dengan jaringan 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 lokal akses atau disebut juga itu fiber in jaringan lokal akses atau FTTL nah disini satu contoh ya pada gambar satu jaringan akses disini nah sini berapa user pengguna disini disini centratus switching proses disini ada switching nya nah disini punte flexer jadi apa kita ingin disini nanti punte flexer nah kemudian dikirimkan secara menggunakan udara kita berarti nanti ada tower nanti kalau pada SKU nama nanti bisa BTS ya nah mungkin nah jaringan termisinya kita menggunakan disini adalah udara nah berarti dia berderima terima lagi di sini berarti di antena nanti di kantor ini berarti ada nanti setu pergantena itu gantena pemancar dan benerima jadi disini ada lagi nanti ya otomatis ada multiplexer nanti pasti ada di multiplexer nya ada sentralnya nanti sampai user yang diterima dengan berdua ini beberapa teknologi jari akses contoh di sini public suite ya ini public suite ya ini adalah suite yang digunakan untuk public untuk masyarakat pengguna umum disini itu menggunakan setelit setelit ini ini itu gak bisa ditinggalkan ya metologi sekarang ini setelit merupakan sesuatu serana penghubung atau repeater jadi setelit kita sebut juga suatu perangkat repeater diletakkan di ruang angkasa tanpa ini kita tidak akan bisa berkomunikasi secara jauh atau secara internasional nantinya ini sesatunya ini untuk upgrade atau sebagai backup ya ini disini ada nanti cp atau dp kalau dioptik kita namakan nanti adalah sini adalah odn ya oh nc disini disini tempat disusi poinnya kemudian 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 kalau kita lihat disini media ya pinggirin disini kita lihat antara lain setelit disini ada kabel tembaga copper kabel empire ya copper sini ada kabel coxial new fiber dan microwave nah semua disini interkoneksi akan terhubung dengan menggunakan nanti pusatnya atau cp atau dp nah kalau kita menggunakan jaring microwave berarti kita nanti disini itu kita nanti ada namanya oh pada suatu opanya adalah menggunakan suatu kayak kita di apa penghubung itu yang jarak yang misalnya repeaternya yang letakkan di atas bukit ya disini kemudian ada kursial nah disini diterima nanti bisa pakai kabel tembaga bisa kabel optik bisa kursial dan bisa menggunakan jaringan rps nah rps ini salah satunya itu untuk mengatasi kebutuhan pelanggan yang besar yang tidak bisa dilayani oleh kabel tembaga fiber dan kabel kursial disini maka kita menggunakan suatu rps yaitu radio base station nah di perangkat penerima nah itu akan disediakan nanti perangkat penerimaan nanti disini kita akan di rumah ya nanti ada menggunakan nanti ada menggunakan telepon fix ada bisa ya menggunakan radio akses ini satu teknologinya yang bisa kita sekarang ini yang terkoneksi nah disini yang 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 udah di di upgrade ya digantikan semuanya ini itu fiber tapi semua tidak akan semuanya diganti disitu kita masih memakai ada kabel tembaga nantinya kemudian apa itu sistem terlokaf nah sistem terlokaf setidaknya memiliki dua perangkat opto elektronik itu berada di sisi pemancar nanti satu lagi ada di sisi penerimaan nantinya jadi disini ada satu perangkat opto elektronik di sisi sentral ada pemancar sentral biasanya letaknya di ada di di perangkat di pasisi optical line terminal nanti pada sisi sentral atau di ODF nanti nah satu perangkat lagi di opto elektronik di sisi pelanggan nah disini pelanggan nanti itu akan merubah nanti sinyal cahaya menjadi sinyal listrik nah disini perangkat atau lokasi opto elektronik di sisi pelanggan selanjutnya disebutnya adalah titik konversi optik atau yang akan merubah titik konversi ini yang akan merubah nanti sinyal cahaya menjadi sinyal listrik atau kita jika dengan tko nah secara praktis tko berarti batas terakhir pada kabel optik terakhir ke arah pelanggan disini yang akan berfungsi sebagai lokasi konversi sinyal optik menjadi sinyal elektronik atau menjadi sinyal listrik nah terminal pelanggan biasanya dihubungkan dengan tko melalui sebuah kabel tembaga jadi di tko ini nanti disini perangkat telah merubah menjadi sinyal sinyal listrik nah untuk ke user atau yang pelanggan kita atau yang kita butuhkan layanan lainnya makanya itu melalui kabel tembaga contohnya misal kita menggunakan ke ep tv kita kita menggunakan kabel tembaga itu menggunakan kabel nanti ada 3 kabel audio video begitu juga kita menggunakan internet kita juga menggunakan kabel UTP yang yang akan dibuang ke ke wirelessnya nah daerah yang dinamakan daerah dimana para pelanggan terhubung dengan suatu tko inilah kita sebut daerah akses fiber optik nah pada jaring lokal tembaga kita kenal dengan 3 buah daerah cokupan jadi kalau kita udah 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 paham paham ya nah pada suatu jaring tembaga itu kita mengenal disini mengenal tiga cakupan yang utama itu ada rumah kabel disini rumah kabel RK kemudian ada daerah cokupan kabel atau kita membagi nama KP KP di tiang rumah kabel adalah di pinggir-pinggir jalan letakannya kalau pada optik ternama nanti adalah O ODC kepada optik KP disebut adalah ODP sedangkan daerah akses fiber sebanding dengan daerah cokupan rumah kabel dan daerah cokupan KP pada lokasi yang sudah ada pada jaringan tembaga disini ini kalau kita menggunakan kabel tembaga disini nah TKO terletak di dalam gedung dan biasanya terletak pada ruang telekomunikasi di basement disini kita lihat aplikasi jarang jalan lokaf kalau kita lihat dari titik TKO nya jadi ada nanti kita ada beberapa jaringan jadi apa itu TKO yang terletak di dalam gedung biasanya terletak pada ruangan telekomunikasi di basement dimana termina pelanggan dihubungan dengan TKO melalui sebuah kabel tembaga indoor jadi disini saya juga disini ada FTTB dapat kita analogi dengan sama dengan kecatuan darah langsung pada jaringan akses tembaga kalau tembaga nanti ada catuan darah langsung namanya DCL sedangkan pada optik nama nanti ada FTTB jadi selanjutnya lagi bahwa aplikasi jaring lokaf itu berdasarkan titik TKO nya itu ada beberapa jenis yang pertama tersebut adalah FTTB yaitu feber to debalding di mana pada FTTB adalah di basement nah disini contoh itu jaringan struktur disana rangkaian pada kita menggunakan building jadi disini ini adalah local exchange kalau exchange tempat purchase switching disini ya di belakang jadi ada central terminal karena disini kita menggunakan jaringan kalau pada tembaga namakan DLC catuan darah langsung jadi disini dari apa local exchange disini itu langsung ke penggunaan disini tidak melalui rumah kabel dan tidak melalui KP juga nah disini dari central terminal ada dulu pasang kabel seroptik disini ada remote terminal yang tempat yang kamu rubah disini proses TKO nya disini itu yang cahaya ke listrik dari remote terminal ini ke darah akses ke pengguna maka kita menggunakan nanti kabel tembaga nanti kemudian ada lagi jaringannya selain dari menggunakan sistem DLC ada dia menggunakan jaringan kompulasinya SDH sinkronus digita hierarchy ring sering disini dia ini apa itu SDH anda terima dulu ya nah nah setiapnya sini ada tab local jaringan ADM 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 disini tempat kita tambah penambahan dropnya jaringan multiplexer nya jadi disini dari input menjadi bisa dibagi 2 kemudian dari sini tambah lagi bisa menjadi berapa diskusi kabel disini disini kita pasang bisa 2-4 kabel seroptik nah sampai di penerima di bagian di TKO itu masuk dulu add multiplexer nah disini kita masuk nanti nama KPM ya pembagian multiplexer disini ya nah bermasuki pelanggan yang ada di gedung ini proses aplikasi jaringan jerokov berdasarkan TKO nya itu yang pertama itu ada VBR di balding kemudian konfigurasi ketiga dari ftb ini itu bisa menggunakan sistem pond pasti optical network nah kalau sistem pond berarti dari local exchange dari switching di sentral nanti masuk ke OLT di bagian sentral OLT optical line terminal dan disini di OLT itu akan cahaya semua akan di diperbanyak dicabangkan di cahaya output di OLT ini akan kita cabangkan menggunakan nanti menggunakan pasif splitter pasif splitter ini nanti antara input dari OLT dan pasif splitter itu kekuatan cahaya sama nah pada pasif splitter bisa nanti ada nama nanti 1,2 ada apa 1,4 1,x dan sampai nanti maksudnya disini 1 input 2 output 1 input 4 output 1 input 8 output 1 input 16 output 1 input 32 output nah masing-masing ini contoh saya sini ke gedung ke balding disini nah disini masuk ke terminal itu optical net unit disini disini nanti yang akan perset TKO merubah baru nanti ini akan dibagi ke unit masing keempat menggunakan komponusi ini selain dari menggunakan pasif splitter bisa juga dia menggunakan langsung ke gedung-gedung nah simpone ada 2 nanti ya ada 2 pasif splitter di awal ada juga pasif splitter disini disini maka masuk ke pasif splitter dalam gedung nah di gedung baru dibagi-bagi nanti pencahaya ini ada kongsi kelima paling ini ada steampone nanti ada namanya menggunakan part protection nah disini tempat kontrol protection disini tetap menggunakan splitter ladar masjid 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 ini dibagi-bagi lagi ada yang terakhir kongsi belinya ada menggunakan pon atau sdh terkembangan dari dari sdh ini kembangkan itu melakukan sistem gampungan sepot memang dengan SDH masuk ke airdrop omitiflexer ya masuk disini setempat pun nanti kembangkan lagi beberapa keluar bisa banyak ya di kemultip keserkan kemudian masuk ke langsung ke blending dia ada lagi EDM nya nanti dibanding ini ada yang termakan sentral 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 ada sentral kalau cabang atas terkursus disini disediakan di gedung itu aplikasi terminal nah baru masuk ke semangat masing gedung tepup di cabang menggunakan masih splitter arti masing gedung ada beberapa gedung ini dia berarti ada pas splitter sini ini kumulasi aplikasi jarak lakaf berasakan titik TKO-nya itu pada FTTB kemudian yang kedua itu jaringan jarak lakaf berasakan TKO itu FTTZ Fiver to Zzone nah dimana pada FTTZ TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan di luar bangunan baik di dalam kabinet maupun di main hall nanti nah terminal pelanggan dihubungkan dengan titik TKO melalui kabel tembaga sehingga ada beberapa kilometer dari FTTZ Hai ada pada yang lukis sebagai penghanti RK Hai contoh disini sini lokal Oke di sini Oh sentral terminal di sini udah mengalir kabel seraptik nah tiba di sini ini TKO-nya di posisi di remote terminal ini nanti atau pada suatu kita kabel tembaga kita menggunakan nanti nama DRK nah disini yang proses perubahan cek listrik berarti di luar berarti ada berapa kilometer nanti jaraknya itu kita menggunakan nanti kabel tembaga sampai ke DP di kabel tembaga sampai ke pelanggan kabel tembaga nah sistem ini kita menggunakan pada sistem tajalah yang kumulasi dlc itu langsung yang ketiga tuh jaring 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 berdasarkan dari titik auto namanya tiada FTE FTTC di fiber to scrap nah dimana TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan baik di dalam kabinet di atas tiang maupun di manhole Hai nah dimana disini terminal pelanggan di hubungan dengan TKO melalui kabel tembaga sehingga sehingga nanti dari TKO ke pelanggan itu ada beberapa meter ratusan meter bisa ratusan meter kabel menggunakan kabel tembaga tembaga sampai ke TKO nah setiap kita lakukan sebagai pengganti KP kotak pembagi nah contoh disini nah disini pada local exchange masuk ke optical terminal disini sudah mengalir kabel optik nah disini supaya nanti beberapa KP masuk ke sini ya nah kita menggunakan masa splitter kita capangkan jadi cahaya yang splitter itu cahaya yang masuk sampai yang keluar itu kekuatan cahaya yang sama nah masa-masa ini masuk ke UNU nah disinilah tempat nanti optical dan UNU disini itu TKO nya disini atau disebutnya disini itu bisa juga pengganti KP kalau pada tembaga ini KP nya nah disini nanti baru masuk ke pelanggan bisa panjang yang harus meter sampai ke pelanggan nanti 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 juga disini nanti juga disini si tampil ke sini update update sini ya bisa kita menggunakan sistem lain ini satu kabel nah sini optik nah sini kita DLT bisa menggunakan 2 kabel udah masuk ke pasal splitter kemudian kita pasal splitter kita beberapa kabel seroptik lagi masuk ke UNU atau dikrab disini baru masuk ke beberapa ATER mineral pelanggan nanti yang telah dari UNU ke dalam pelanggan itu menggunakan kabel tembaga yang keempat itu yang keempat itu adalah jaringan jaringan lokaf ini besar nanti TKO nya disebut juga FDTH fiber 2D home dimana TKO terletak di rumah pelanggan nah terminal pelanggan itu dihubungkan dengan TKO itu melalui kabel tembaga indoor atau namanya IKR nanti hingga berapa puluh meter F dimana FDTH dapat dilakukan sebagai pengganti terminal blok nah misalnya kita lihat disini ya terminal blok ini kalau pada tembaga dari KPMT terminal blok baru masuk ke telepon pada kabel tembaga nah murah atau contoh jaringannya jaringannya pada FDTH ini kita kita menggunakan local exchange masuk dari sentral di sentral sederhana nanti kita ada OLT ya optical terminal disini masuk ke polo optik nah disini ini hampir sama kayak catur langsung ya DLC langsung disini langsung kayak penjaman masasplitter nah disini optical ini disini nah disini latihan empat TKO nya ini hampir sama disini tersebutnya disini pada kebetulan itu TB terminal blok disini baru masuk ke pelanggan disini aku ke TV ke telepon internet dan sebagainya nah juga disini kita minta berkeserkan atau kita cabangkan ya OLT masuk ke dua fiber optik dua fiber ini kita pasal splitterkan lagi kita cabangkan lagi masuk ke langsung ke di home atau ke rumah ada TKO nya di adalah di rumah pelanggan nah itu sistem agar dengan akses fiber itu berdasarkan dari titik TKO nya titik tempat perubahan konversi dari yang membandai cahaya gelistrik nah kalau kita lihat dari kr. konfigurasi sistemnya atau ada beberapa konfigurasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat opto elektronik di sisi sentral dengan perangkat optogenik di sisi pelanggan TKO kalau kita berdasarkan sudut pandang dalam menentukan konferensi itu adalah berdasarkan topologi jaringan yang menghubungkan sentral, lokal dengan lokasi terminal nah konferensi pelanggan yang dapat digunakan dalam sistem jelokaf ini itu ada beberapa sistem konferensi nanti contoh disini pertama itu kita menggunakan string konferensi single star dimana jaringan konferensi pada single star itu adalah jaringan yang memiliki satu buah titik star kabel di sini yaitu pada perangkat opto elektronik di sisi sentral dimana keuntungan konferensi ini itu adalah kapasitas bandwidth yang tinggi dimana privivasi dan sederhana mempunyai privivasi dan sistem rangkaiannya yang sederhana sedangkan ukurannya adalah kurang sesuai dengan ukuran pelanggan yang disesuaikan yang disesuaikan menyebar jenis teknologi jaringan lokasi yang dapat menggunakan konferensi ini bisa kita menggunakan sistem namanya dlc itu digital loop karir kalau kita menggunakan steam single star sistem kita pakai adalah steam dlc nah disini contohnya yang menggunakan steam dlc itu single star di lokal ceng itu dia sini ada di ulti di bagian sentral disini ada nanti ada center terminal 1 ada center terminal 2 dan sebagainya ada disini fdf nah kalau pada kabel tembaga fdf ini kita sama dengan sama dengan mdf nanti pada kabel tembaga main distribution fiber frame ya sedangkan kalau pada optik kita namakan fdf ya disini fdf ya fiber diffusion frame ya disini beberapa fiber kita difusikan ya disini sender c ada digital loop karir disini itu sama tidak ada langsung oke hampir sama kita disini kayak ftp langsung ya ftp langsung masuk ke balding atau masuk ke remote terminal ini single star ya single star ini satu kombinasi single star kemudian yang kedua kita menggunakan namanya multiple star multiple star itu adalah jarang kombinasi jarol kaf yang memiliki lebih dari satu titik star kabel optik nah disini misalnya pada kongruksi double star dengan teknologi PON pasti optical network dimana titik star pertama terletak di perangkat opto elektronik di sisi sentral dan titik star kedua adalah di bagian pasti splitter dimana keuntungan disini kongruksi ini itu adalah bahwa kebutuhan kabel dari sentral itu lebih sedikit nah untuk investasinya itu awalnya lebih murah sedangkan kekurangannya kongruksi ini adalah perangkat tambahan pada titik star kedua baik pada komponen pasif maupun komponen perangkat opto elektronik sehingga nantinya itu membatasi privasi dan kita membutuhkan biaya perawatannya tambahan nah biasanya jenis teknologi yang menggunakan sistem kongruksi ini atau sistem kongruksi multi star itu adalah menggunakan one optical access network nah berdasarkan teknologi portnya pasif optical network ataupun menggunakan on active optical network disini contoh operasinya gambarnya ini di bagian sentral ada local exchange tempat switching disini ini central terminal nanti digauling menggunakan setiap OLT optical terminal disini fiber distribution frame disini ada beberapa kabel disini masuk ke rambut 1 ke gedung 1 gedung 2 sampai nanti cara kedua itu dari FDF masuk ke passive splitter masuk ke uno optik ini disini gedung yang ketika sistemnya pertama tadi adalah single kedua multi yang ketiga adalah triple star terbesar adalah komporasi jaringan 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 yang memiliki tiga titik star contoh aplikasi teknologi dlc atau dengan namanya FTCZ titik star pertama terbar pada opto elektronik di sentral titik di sentral sedangkan titik star kedua pada perangkat opto elektronik di RK nah titik star ketiga terdapat pada perangkat opto di ddp nah kemudian keunggulan keunggulan ini itu adalah harga investasi yang lebih murah karena dapat menggunakan jaring kabel tembaga dan seroptik kelemahannya kekurangnya bandwidth dan berpervasi dan bertambahnya itu opsional dan maintenance pada perangkat opto elektronik kemudian yang keempat itu nama kombinasi dengan ring kombinasi ini digunakan untuk meningkatkan keandalan jaringan kombinasi yang digunakan pada jari lokaf itu dengan DLC adalah dengan kombinasi adalah dengan menggunakan ring SDH dimana kombinasi ring SDH itu dengan menggunakan perangkat ADM adddrop multiplexer digunakan sebagai proteksi beberapa poin sekaligus dimana keunggulan dari komersi ring SDH disamping meningkatkan keandalan sistem juga dapat menghemat jumlah biaya seroptik yang aktif ini komersi ring di bu putar sini DLC ya udah digital loop karir ada adddrop multiplexer DM sampai nanti di sentralnya dia akan berputar terus metering disini kemudian yang kita coba bahas itu mau kemana teknologi jaringan 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 lockout nanti kita lanjutkan itu pada pertemuan selanjutnya oke itulah bisa sampaikan jadi nanti kita akan kita coba membahas nanti masalah apa itu pon apa itu aun dan dlc nanti kita bahas secara rinci apa dlc apa pon dan aun nah sebagai pengawalnya teknologi jaringan ini itu dapat diterapkan dalam jaringan lokal akses viber sampai saat ini ada antara lain untuk kita menggunakan dlc pon atau aun nanti kita akan bahas keada pertemuan selanjutnya banyak maaf saya terima ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati